Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu itu mungkin 70 lebih lah umurnya. Kita doakan biar dia pulih dan juga bisa sehat lagi. Ya, orang baru pulang umroh loh sama suaminya. Semangat ya, pagi ini bersyukur selalu dalam hidupan ini harus lebih baik dan lebih maju. Jangan mau kita gampang menyerah dalam lakulan aktivitas. Mau tanya pesawat. Amin. Oh iya dia mau pulang ke daerah lagi. Daerah mana? Jadi bukan orang konti anak dia. Mau pulang ke daerah mana gitu. Mau pulang ke daerah mana nih? Sambas. Sambas. Berapa lama lagi? Sambas berapa lama? Sambas. 5 jam. 5 jam? Lain apa? Lain ke sini. Sudah, sudah di belakang ya? Sambas. Oke. Orang sambas coba di doang. Dimantu si Ibu. Terima kasih. Jadi, ini biasa kasih tau kalian juga ya. Kalau di dunia penerbangan di atas itu ada orang yang sakit. Ada orang yang bermasalah lah pokoknya. Pramugari sudah di training guys. Even orang yang mau melahirkan misalnya dia tiba-tiba bisa lahir. Kan ada maksimum-minimumnya kalau naik pesawat orang hamil. Tapi tiba-tiba bisa melahirkan secara tiba-tiba. Pramugari itu dilatih untuk menolong pertama kali untuk melahirkan. Seperti tadi juga saya juga beberapa kali ya guys. Pernah juga dulu orang meninggal di pesawat. Saya pernah bawa juga. Terus pernah bawa juga tahanan. Di Borgo juga dijaga. Terus teroris juga pernah saya bawa. Di Borgo tapi dijaga. Jadi, reporter kita di atas kalau ada apa-apa. Tahu koordinasinya seperti apa. Salam sama Yosef. Iya dia lagi ke itu. Lagi ke toilet. Kita masih... Tidak apa, 4, 5 menit lagi. Jadi, before sketch 15 menit guys. 10 menit. Pernah bawa jahat anda lu. Adik-adik aja lu pertanyaan. Amin. Gaji pilot berapa? Jangan lah. Tidak boleh kita. Urusan-urusan pribadi, gaji, umur, agama, apa gitu. Jangan ditanya-tanya. Bersuka cita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itu prinsip hidup ya. Kita harus bergembira dan bersuka cita dalam pengharapan atau kita menantikan janji-janji Tuhan. Terus kita harus bersabar dalam kesesakan, dalam masa ujian, cobaan, apapun. Terus harus selalu bersyukur dan bersuka cita. Halo, Bang Kulu. Saat pagi. Orang mana Kapten? Orang Batak, tapi tinggal lagi di Jakarta. Kep, Giflik mana? Giflik, nggak khos dia juga. Dia kok udah jadi Kapten sekarang, si Abang Giflik. Pak, iya. Halo, Lombok. Bismillah, hati-hati, Bang Iyad. Terima kasih. Sudah? Turun? Belum, ya. Belum datang ambil. Kok ambilannya belum datang? Banyak, tapi belum. Bisa nggak? Turunnya nggak? Ini kalau di sini kan 3.500, bisa ya. Nih, guys. Ini ibu... Sobimu kerja apa sih? Tentara, ya. Oh, tentara. Ini ibu Dharma Perdiwil. Sini dulu. Sabur aja, lo. Nah, dia dulu 2009, ya? 2009, ya. Terus ditangkap sama tentara. Bukan sama polisi, ditangkap sama tentara. Terus? 3.200, ya. Tuh, jadi dia ekspli. Boleh masuk lagi. Yang penting punya lesson, kasih kesehatan, lulus, dan orangnya harus baik. Kalau sakit, ya. Terus, suamimu tugas gimana? Di Surabaya. Di Surabaya. Anak umur berapa? Anak umur 6 tahun. Cewek cowok? Anak cowok umur 6 tahun. Wih, mantap. Jadi bisa ditinggal-tinggal sama ibunya. Karena ibunya juga ditinggal-tinggal bapaknya. Jadi dia pengen terbang lagi, ya? Benar-benar. Benar-benar. Keren, nih. Baru hari ini lagi, saya udah lama. Sebelum COVID-19, pernah ada yang meninggal di pesawat lalu ini. Jadi koordinasinya di atas. Dia bilang, oke, pada ini. Oh, udah. Hajar, pakai oksijen. Ibu putri, ya? Oh, ibu putri, loh. Putri sambo? Pak Putri, ya. Oh, iya, loh, ya? Ini kayak putri cendrawasi, nih. Bukan. Putri cendrawasi. Yang pura-pura itu, mau digotong. Enggak, enggak. Pura-pura digotong. Ibu putri buhani. Coba, Kak. Ini yang mau terbang ke kanaknya, Kak. Jangan rasa. Jangan rasa. Marga apa, Pak? Marga Limbong, ya? Marga Limbong, Captain. Gantikan inilah. Oh, iya, terima kasih. Istri sambo. Lu bilang sambo-sambo semua. Iya, lu mirip juga, lu bener. Lambutnya doang yang mirip. Lalu dengan ambil. Ini jangan lagi ya itu. Kita lihat lagi ya. Ya, ya. Dadah. Eh, sekitian jam berapa sih? Segera jam bulan, Pak. Lapan. Imabelas atau Lapan 30, coba deh? Oh, Lapan 30. Iya, masih sejam. Masih sejam lagi, guys. Berarti, enggak apa-apa. Lagi nunggu abu lagi. Untuk membawa si Ibu Ini gue cek lagi deh ke belakang Ini tanggung jawab gue guys Kalau penumpang ada apa-apa itu tanggung jawab kaptennya Bukan tanggung jawab Tapi kalau ada di ground ya Kerja sama Belum juga ya Yuk Terima kasih Terima kasih